Ultimatum terakhir terhadap Yayasan SuperSmart dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan memberi waktu 8 hari kepada Yayasan SuperSmart untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung secara sukarela. Putusan yang dimaksud adalah pihak Yayasan membayar ganti rugi kepada pihak pemohon sinilai 4,4 triliun rupiah. Kepala Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Madi Sutrisna, mengatakan pihak Yayasan meminta penangguhan pembayaran 4,4 triliun rupiah dengan alasan saat ini tengah mengajukan gugatan perdata baru Pengadilan Negeri Jakarta Selatan perihal dana yang menurut Yayasan jumlah aslinya hanya 309 miliar rupiah. Madi menambahkan jika telah lewat 8 hari terhitung mulai Kamis hari ini, Yayasan tetap tidak bisa memenuhi kewajiban untuk membayar maka penegak hukum dalam hal ini kejaksaan dipersilakan untuk menyita. Sementara kuasa hukum Yayasan SuperSmart Bambang Hartono mengatakan akan bertemu jaksa agung terkait keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ia juga akan berdiskusi dengan jaksa agung perihal gugatan baru. Apabila memang Yayasan itu termohon dalam hal ini akan menyelesaikan, melaksanakan isi putusan itu tentu harus membayar ganti rugi itu yang diputuskan dalam putusan mahkamah agung itu. Nah kita lihatlah nanti bagaimana, apakah ada perubahan situasi atau apa misalnya sehingga bisa saja situasinya berubah tidak ada terjadi apa namanya eksekusi, lelang-lelang eksekusi misalnya seperti itu. Nah kita kan belum tahu bagaimana perkembangannya terakhir. Saya menemukan satu bukti bahwa Yayasan itu hanya terima Rp309 miliar. Itu dikasih itu, ya. Dari periode berapa itu Pak? Dari periode tahun 1979 sampai 1998, tahun itu turun. 112 kali. Itu Rp309 miliar. Dan itu bukti audit forensik yang dilakukan oleh Jamdat. Terima kasih.